Hai Pak udah bisa ini setelah diurut sampai hampir satu jam ini akhirnya lutut sudah bisa dikasih ya terasa karena dia kangen jadi ini kasih hilang tetapi pasien kita ini cedera pinggang tadi pagi kemudian ternyata boleh juga adalah pilih blue tapi enggak batuk ya nah ini fungsinya di betis ini apa ini Pak day-day ngempo pilih nah ini untuk penyakit pilek kaitan dengan saya kepala dengan sakit kepala ternyata yang diurut itu adalah kaki-kaki sakit perlu juga konong di betis juga ya pengaruhnya kan kayak angin dia kayak angin dia ini larinya ke hubung-hubung kepala ini hubung kepala jadi orang pilet itu karena kita sering rasakan kalau tangkak ikan itu itu pas atas kepala itu yang lubang pada waktu kecil itu Oh hubung-hubungnya itu yang dikenal jadi penyakit penyakit sakit kepala sakit perut pilek selain dibetis apa lagi selain dibetis di bagian leher belakang Oh sama hubung itu tadi Oh itu tetap juga diurut nanti karena itu ada pembukuan darah di situ pembukuan darah ya jadi harus diencerin ya ya harus dibuka selain ngurut juga ada juga dalam bentuk metode lainnya seperti bekam ya tapi itu disedot anunya darahnya nah itu disedot supaya darahnya itu kalau di bekal itu dia bisa keluar darah-darah Oh darah-darah kotor itu yang yang terhisap lain darah kotor apa sih itu kalau lebih dia mudah lari Oh nah setelah dia ngumpul itu rasanya enak dia Oh begitu ya sudah membuku disitu ditarik anunya apa namanya kayak gelasnya itu iya di hilangkan itu langsung itu kan membuku itu darah yang terhisap itu iya membuku makanya disitu enak dia disapu bisa di tapi dia tidak kekurangan darah karena darah yang dihisap enggak enggak ya yang pulih darah Oh darah yang dingin dingin oh berarti kalau dengan di bekal juga itu artinya melonggarkan eh urat untuk kelancaran darah ya jadi orang malas itu banyak pelancaran darahnya nyumbat Oh orang malas ya dia mau tidur Oh karena dia ano tapi kalau orang kuat olahraga pasti rajin rajin mau tidak tanya apa aja nah ini jadi pelajaran juga buat kita ini ternyata rasa malas itu faktor juga dari mengenai darah yang membuku atau dingin ternyata kalau rata-rata orang yang aktif olahraga atau aktif kerja itu saya sehat dan dia itu bersama rasnya enggak ada karena apa memang berpengaruh dari darah juga dan air luar keringat Oh iya 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 jadi apa namanya panas itu dia panaskan larinya ke darah iya jadi darah itu kalau panas itu enak larinya pasti sehat tubuhnya tapi kalau darah itu ngumpul-ngumpul panasnya berarti badan kurang segar Oh berarti faktor utama ini bagaimana menjadikan peredaran kita dalam tubuh ini bisa menjadi lancar dengan berbagai cara atau teknik orang linu-linu lututnya sakit lehernya itu pengaruhnya darah itu kalau sakit ma ada juga itu dengan cara diurut ada juga ada karena dia pengaruhnya juga darah darah juga itu darah gumpul-ngumpul penyakit apa itu ya memang agak susah kalau dengan diurut ada kayak prostat Oh itu kan tumor Oh enggak boleh diurutnya boleh diurut dia seperti kanker payudara tidak boleh diurut ya harus diurut kalau orang harus dengan memakan kalau orang bisa memicakkan darah dengan positif itu juga enak karena itu kanker payudara itu pembukaan darah juga Oh begitu ya tapi karena berkaitan pesiurah sara makanya enggak boleh diurut kalau orang orang biasa itu saya sudah terahmi di Pak Mat Abdul Majid itu dia punya anu temulawak hitam dan itu kan ada benjolan di kakinya itu sebesar kelera jadi caranya dia konsumsi itu kalau minum kopi atau teh dia parut airnya dikasih turun disitu lama-lama yang sakit ma nya dengan itu yang dikelera di kakinya itu ngempis itu dari temulawak hitam selain itu kan temulawak kuning juga bagus nah itu kalau bukan dengan cara ano urut semua itu dengan cara meminum obat iya aja bisa jadi obat kalau kamu orang tua iya sih iya cukup basmala bisa juga diangkut pekinan orang kuat itu tajam itu iya baca bismillah bismillah saja baca bismillah itu semua itu bisa nunggu itu apa aja bisa nunggu tapi ada kaku tangan batin iya tergantung dari nyata iya kalau nyatanya cuma ada yang lima kali ingat Tuhan sehari iya ada yang tidak putus-putus ada itu tidak putus ingatannya sama yang kuasa itu nah itu namanya batin tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri bermeditasinya dengan Allah dengan zikirnya dengan mengingatnya hati iya kalau ibadah salah tersendiri ya itu dengan gerakan itu pun itu juga salah adalah untuk mengingat Allah tapi memang itu hukumnya wajib ada pun kita karena kita ini program ilmu baca tahiyah itu kalau saya dengar-dengar itu lebih banyak yang salah daripada yang benar ini coba kita belajar sama kiai sama ulama kan diletakkan sampai disini harus berhenti iya itu kalau sama ahlinya enak seperti kalau orang ahli itu bukan takabir bukan Allahu Akbar bukan dia harus tinggal dia iya dia pakai sahada aja tinggal di pertinggahan kalau dia bilang sahada Allah ilaha itu tinggal dia dia harus ada dia kayak pisah itu kan tidak ada Tuhan dulu baru kecuali Allah nah disitu dia disitu dia pisahnya iya kecuali masuk Allah baru masuk digabung diri kita sama Muhammad iya jadi ini daing ngempok bukan cuma segedar mengurut saja tetapi sering mendengar itu orang-orang pintar jadi kita tertambah beliau apa yang dia peroleh baik ilmu agama ilmu kesehatan dia tidak pulit orangnya karena dia tahu kalau Allah sangat tidak menyukai makhluk atau hambanya yang pulit bahkan tidak mau ada keberkahan di dalam rumah yang ada satu dua orang yang pulit nah mari kita bermurah hati menyumbangkan tenaga menyumbangkan waktu menyumbangkan materi maka Allah yang menjanjikan bagi orang bersedekah akan dibalas ada yang secara langsung ada juga yang memakai waktu lega kan ternyata ini mengurutku sesentuh pilek dengan sakit kepala ini harus dibati saya udah ada pasti pendeknya dia tidak ingat dia ingat ini yang sakit aja yang ku pegang-pegang ini kan iya kan jadi nafesnya itu tidak tersumbah karena dia pikirannya disini begitu ya jadi orang yang sakit itu selalu ingat sakitnya itu tambah sakit begitu ya iya tambah sakit jangan ingat sakitnya jangan ingat sakitnya dia pisahkan antara sakit dengan Tuhan jadi sakit itu hilang karena kita selalu ingat Tuhan selalu rindu sama lagi makanya bisa disitu iya iya terlalu sakit coba ini mendalam ini yes ini kita tapi kalau kita sakit-sakitnya bincang-bincang ngurut tapi yang lebih jadi dia tidak bisa nah absolut atau yang hakiki ini yang disampaikan belia sebenarnya jadi pesan orang tua itu karena orang tua cuma satu kali sakit dia langsung meninggal begitu sakit dia meninggal itu yang kita dengar kan apa dia kebiasanya seperti masuk di USA kenapa selalu orang masuk USA langsung meninggal disitu kalau jatuh karena dia pesan-pesan ulama itu dia tidak dengar kalau masuk di USA harus berdoa iya tutup muka iya tutup hidun luckily kita lagi makanya bisa kelihatan di situ tidak bisa dipermainkan kita disitu iya keluar minta ma'am pula kepada Allah ya Allah gufura kalau kita sudah bersih keluar eej keringkullah ta'ala ya Tuhanku maafi ampunilah kami Allah Cukup lah minta terima kasih Sama Allah itu saudarmanya Tapi kadang kita lupa juga disitu Iya Yang diingat Aku mau pergi dulu Sama itu yang keluar masuk Di nafas itu Orang mandi Tapi kadang itu lubang hidunya itu Nggak pernah dicucu sama sekali Kadang cebo semua Tapi pusatnya itu Nggak pernah disambung Sudah mandi dipegang itu Mata pusatnya ibusunya Karena dia tidak cuci kan Iya Padahal nyangkuk disitu ya Karena ada cahaya nanti keluar disitu Kalau sudah masuk Ma'arepak disitu Karena ma'arepak Keluarnya disitu nanti Ini ada perubahan Bagaimana Pak Sudah ada perubahan Pak Jadi Iya Nggak ada nyamuk ya Padahal Tadi saya di luar itu Ada juga mungkin Tapi ini nggak ada kok Karena ada penengkalnya itu Banyak merasakan dan bersapi Hmm Sampai jumpa di video selanjutnya